Saya ingin tadi ada Mbak yang melantunkan Syair Al-Fiah Ibn Malik yang pertama tadi tolong maju ke depan. Maju ke depan, sudah pulang, enggak pendek aja untuk mengingatkan tadi loh, tadi suaranya kan bagus sekali. Cukup sepeda satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri, Yang saya hormati Yang Mulia, Proes Am, BPNU Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar, Yang saya hormati Yang Mulia Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Yahyaqolil Setakub, Beserta seluruh jajaran BPNU. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, Beserta Bupati Kapten Banyuwangi, Yang saya hormati Para Kiai, Para Ibu Nyai, Para Pengasuh Pondok Pesantren yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Yang saya hormati Yang Mulia, Habib Syekh Abdul Qadir, Asis Sikap, Beliau ini adalah Habib dari Solo, tetapi saya sudah kira-kira delapan tahun tidak bertemu, Dan bertemunya justru di Banyuwangi. Kalau dulu saat saya masih wali kota tiap hari saya sering bertemu dengan Habib Syekh. Yang saya hormati Ketua SJ, Bapak Erick Thohir, dan Ketua OC, Ibu Yeni Wahid. Bapak-Ibu sekalian hadirin undangan yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin tadi ada Mbak yang melantunkan Syair Afiyah Ibnu Malik yang pertama tadi tolong maju ke depan. Maju ke depan, maju ke depan, sudah pulang, maju ke depan, sudah pulang. Dan juga tadi ada yang paling muda tadi, yang muda tapi yang gendangnya yang paling bagus tadi, maju ke depan. Mana tadi yang, yang gendang tadi, yang kecil loh, bukan yang gede. Silahkan, sini. Tidak bisa? Bisa? Aduh, enggak bisa. Bisa? Ya, coba diulang lagi satu ini saja, satu baik saja yang tadi. Ya, enggak pendek saja untuk mengingatkan tadi loh, tadi suaranya kan bagus sekali. Cukup sepeda satu. Kalau yang gendang, gendangnya enggak ada, tapi enggak apa-apa juga sepeda satu, sudah. Silahkan. Sebentar, biar dicatat namanya dulu. Saya enggak bawa sepeda. Tapi besok pagi insya Allah sepedanya sudah datang. Alhamdulillah kita sangat bersyukur tanah air kita Indonesia ini adalah jambrut katulistiwa dengan suku, bahasa, budaya, agama yang beragam, yang berbineka tunggal ika, saling akulturasi, berasimilasi dan beradaptasi, saling bersilang budaya tanpa kehilangan jati diri serta rukun dan bersatu. Ini kita lihat, apa yang kita lihat malam ini adalah apa yang tadi baru saja saya sampaikan. Dan kita harus belajar kepada para alim ulama kita di masa lalu antara lain Wali Songo yang memilih jalan kebudayaan dalam menjalankan dakwah dan siar Islam, membuat ajaran Islam bisa bersanding dan menjiwai kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah-daerah kita, di tanah air yang beragam, yang bermacam-macam, dan memberikan kontribusi besar dalam membangun peradaban Nusantara. Yang mulia, para kiai, ibu nyai, para alim ulama dan hadirin yang berbahagia, berkat kearifan para alim ulama bangsa kita yang beragam, bisa kokoh, rukun, dan bersatu. Berkat kearifan alim ulama, negara kita memiliki beragam seni budaya dengan corak keislaman yang kokoh, yang telah beradaptasi dan mewarnai corak ragam kebudayaan Indonesia, memperkaya dan menjadikan kebudayaan kita semakin istimewa. Saya ingin tadi yang bermain hadroh, yang paling muda, tolong naik ke depan. Yang merasa paling muda tadi yang bermain hadroh, seragamnya atas hijau, bawah hitam. Yang paling merasa paling muda, Kalau yang tidak merasa paling muda, jangan naik ke panggung. Silahkan, yang merasa paling muda, silahkan. Maju. Silahkan, yang merasa paling muda. Ini coba, mau kita sunat. Ini, ini namanya, Nama, nama Dian Nama Dian, umur Dua belas Dua belas, ini Aufad Aufad Umur Tiga belas, menang Dian Adit Adit Umur Dua belas, dua belas, dua belas, yang menang tiga belas. Dapat sepeda. Sudah, silahkan turun. Sudah, enggak tiga-tiganya dapat sepeda, jangan. Saya guyonan saja. Sebentar, 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 dicatat dulu. Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, Seni dan budaya bukan hanya tontonan, tetapi juga mengandung pesan tuntunan, tuntunan hidup. Untuk selalu mengingat keaguan Allah SWT, mengajak amal ma'ruf, nahi mungkar, menghaluskan rasa, memperkuat toleransi, serta moderasi, dan menjaga keharmonisan dalam keberagaman, serta memperkuat sistem sosial dalam masyarakat kita Nusantara. Karena itu, saya ingin mengajak umat Islam di seluruh penjuru tanah air, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk ikut menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara yang beragam, menggunakan seni budaya sebagai bagian dari dakwah dan siar untuk membangun peradaban, membawanya tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman di masa depan. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai dalam rangkaian acara peringatan satu abad Nahdlatul Ulama saat ini digelar Festival Tradisi Islam Nusantara untuk menampilkan dan memperkenalkan kembali kekayaan tradisi Islam Nusantara dan mengunggah kepedulian dan kecintaan kita pada kekayaan budaya bangsa. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang telah konsisten, tetap istiqomah, mengambil peran sebagai penebar toleransi, penebar kesejukan dan keharmonisan, dan selalu mengedepankan ukuah islamiyah, selalu mengedepankan ukuah wattoniyah, selalu mengedepankan ukuah basariyah, dan berdiri terdepan dalam mengawal tegaknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini dan terakhir dari Banser yang umurnya paling tua silahkan maju yang merasa umurnya paling tua, silahkan maju dan yang Pak Garnusa yang umurnya paling muda, silahkan maju Yang perempuan, yang paling muda, yang perempuan, Pak Garnusa silahkan maju Satu saja Mas Sudaryono, dari Satkor Cap Banser, Banyuwangi Satkor Cap Banser, Banyuwangi Umur berapa, Pak Garn? 51 tahun, Pak 51 tahun? Kelihatannya 32, gitu Benar? 51 tahun Besok sepedanya saya kirim Terima kasih Tadi yang dua mana tadi? Kembali Udah berarti nggak mau Silahkan Nama? Laura 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 Pak Garnusa Bannya ban hijau Kuning Oh, bannya kuning Sabuknya hijau, bannya ban kuning Umur berapa? 14 14 Siapa tadi? Laura Laura Umur? 14 Ya Ya, sepeda juga Silahkan Satu lagi Sekarang pertanyaan silahkan maju Siapapun boleh Tapi jangan rebutan Hari Santri Nasional diperingati tanggal berapa? Maju cepat Stop Udah Pertanyaannya, Hari Santri Nasional diperingati pada tanggal dan bulan berapa? Tanggal 22 Bulan Oktober 22 Bulan Oktober Betul Nah Sepeda Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh